Kita tahu fakta bahwa tabir baik suci terbelah dua saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Tapi tahukah Anda mengapa hal ini terjadi atau mengapa harus ada pembagian ruangan dengan pembatas tirai ini di baik Allah? Mari saksikan fakta Alkitab kali ini. Jaseers, tabir atau tirai baik suci adalah salah satu benda dalam Alkitab yang memiliki daya tarik untuk dibicarakan. Tabir baik suci menjadi bagian penting interior bangunan baik suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa baik suci terbagi atas tiga bagian, yaitu ruang mahasuci, ruang suci, dan pelataran. Tabir baik suci adalah tabir atau tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam baik suci. Bangunan baik suci memiliki sejarah perkembangannya sejak zaman Musa. Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci. Bangunan semi permanen itu dipergunakan sebagai tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kebutuhan tempat kediaman Tuhan itu berlanjut pada zaman Daud. Raja Israel itu hanya memiliki porsi untuk merancang dan mempersiapkan pembangunan baik suci, sedangkan pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan baik suci dilakukan oleh Salomo, anak Daud. Pada 587 sebelum Masehi, Babylonia menaklukkan Israel dan mereka menghancurkan Yerusalem termasuk baik suci yang ada di sana. Kemudian bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babylonia. Tahun 539 sebelum Masehi, Kores Agung, penguasa Babylonia mengizinkan bangsa Israel pulang ke tanah airnya. Kemudian, mereka melakukan pembangunan baik suci kedua di Yerusalem yang dimulai sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Hingga zaman Yesus, baik suci masih berdiri. Bahkan Herodes Antipas, penguasa wilayah saat itu, memperkokoh bangunan baik suci. Artinya, pada zaman Yesus, baik suci masih mempertahankan tata ruang awal dan benda-benda penting awal, termasuk tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Bahan dari tabir tersebut dibuat sesuai perintah firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 36, juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna. Tabir itu sangat berat, oleh karena itu dibutuhkan banyak imam untuk menggesepnya. Tabir baik suci menutupi ruang maha kudus, di mana tersimpan tabut perjanjian. Hanya imam besar yang boleh memasuki ruangan itu setahun sekali pada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Yom Kippur adalah hari paling suci dan dianggap penting dalam agama Yahudi. Kematian Yesus Kristus dikayu salib dan disusul terbelahnya tabir baik suci melambangkan terbukanya hubungan semua manusia dengan Tuhan secara langsung. Kuasa untuk mengenal dan mendengar suara Tuhan tidak lagi milik imam besar. Robeknya tabir itu melambangkan pendamaian yang dilakukan Kristus. Bahwa ritual pengorbanan pendamaian dosa dengan berbagai syarat dalam Taurat sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Orang-orang non-Yahudi yang tidak di bawah Taurat dan orang-orang Yahudi yang mewarisi Taurat Musa sama-sama memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Tuhan dan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Terkoyaknya tabir baik suci secara tidak masuk akal, yaitu dari atas ke bawah, pasti sangat mengejutkan Kayafas, imam besar pada waktu itu. Kayafas dan tokoh-tokoh agama mulai khawatir dengan ajaran Yesus. Mereka berpikir jika semua orang Yahudi mengikut Yesus, maka baik suci kosong sehingga Roma bisa merampas tempat yang dianggap tidak berguna itu. Oleh karena itu, fatwa imam besar Kayafas adalah lebih baik mengorbankan satu orang Yahudi, yaitu Yesus, daripada seluruh Israel hancur. Yohanes 11, ayat 49-50 Kayafas dan para tokoh agama tak ingin kehilangan baik suci yang berfungsi menjadi tempat untuk mempertahankan kekuasaan dan pusat perekonomian, daripada belajar kebenaran firman Tuhan. Terkoyaknya tabir bait suci secara spektakuler menyingkapkan apa yang lama tertutupi. Tempat yang masih disakralkan oleh tokoh-tokoh agama yang tidak lagi suci hatinya kini terbuka. Adat istiadat yang dicampur dengan ajaran agama sudah tersingkap kesiasiaannya. Setiap manusia bisa menghadap langsung secara pribadi pada Tuhan tanpa pengantara imam besar. Jessiers, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi tanda mulainya perjanjian baru. Hukum Taurat yang merupakan tuntutan dari perjanjian lama tidak akan lagi mengikat umat yang beriman kepada Kristus karena dia telah menyelesaikannya dengan sempurna di kayu salib itu. Semua manusia yang percaya pada Kristus memasuki hukumnya yang baru, yaitu hukum kasih. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya. Saya juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya, dengan donasi melalui scan QR Code dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi. Atau melalui link yang ada di deskripsi. God bless you! Sub indo by broth3rmax